Sementara itu, sejumlah lembaga sosial pemerhati anak, praktisi hukum beserta Satresrim Pores Metro Jakarta Utara melakukan proses diversi untuk memutuskan proses peradilan kasus ini. Seluruh pihak sepakat bahwa para pelaku tidak akan dikembalikan ke orang tua, melainkan diserahkan kepada negara melalui pengadilan. Pasca kasus pemerkosaan gadis berusia 13 tahun di hutan kota Jakarta Utara, Pores Metro Jakarta Utara mengadakan agenda diversi atau pengalian penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Agenda diversi yang dihadiri oleh Komnas Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, praktisi hukum dan keluarga korban ini memutuskan untuk tidak mengembalikan pelaku AR ke orang tua. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, pelaku AR tidak layak dikembalikan ke orang tuanya mengingat tindakan pidana yang dilakukan. Konfirmasi kepada empat itu nampaknya tidak layak untuk dikembalikan kepada orang tua, karena orang tua juga dalam kondisi tidak baik. Nah, kemudian empat itu sama sekali pilihan sekolah. Oleh karena itu nanti kita akan rekomendasikan lewat pendekatan diversi itu dengan mengembalikan itu menjadi tanggung jawab negara. Proses diversi ini dilakukan berdasarkan petunjuk pasal 21, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak terkait proses hukum terhadap pelaku pidana yang masih berusia di bawah 14 tahun. Tiga pelaku lain yang juga terlibat tetap akan dilanjutkan ke pengadilan. Namun karena usianya masih di bawah umur, maka saat ini keempat pelaku dititipkan di Panti Sosial Handayani Cipayung, Jakarta Timur. Kalau kita kembalikan lagi, kita khawatir perbuatan ini akan perulang kembali. Tapi kita sudah pas sepakat dengan tim semuanya, bahwa anak ini nanti akan kita berikan pelatihan pendidikan dasar pembinaan selama 6 bulan. Dan nanti hasil kesepakatan PT ini akan kita ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan. Pihak yang terkait berharap agar negara atau kementerian ikut turut serta dalam penanganan kasus pemerkosaan anak ini. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, melaporkan.